Dalam Petitum yang dibacakan pada Sidang Mahkamah Konstitusi, Tim Hukum Ganjar Mahfud menuntut pembatalan keputusan KPU tentang hasil pemilu 2024. Tim Hukum Ganjar Mahfud juga meminta Hakim MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan Anies Muhammad dan Ganjar Mahfud. Paling lambat 26 Juni mendatang. Mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1632 tentang pertetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 tertanggal 14 November 2023. Keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Muhammad Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan Haji Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. Haji Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024 selamat menikmati